Otoritas Jasa Keuangan merilis roadmap Keuangan Syariah dengan mendorong pertumbuhan dan konsolidasi perbankan syariah. Seperti apa potret perbankan syariah di dalam negeri, Heray Farin telah hadir di sini dan mengulas lebih lengkap untuk Anda, Heran. Ya Tommy dan juga Pemirsa, perbankan syariah memang utamanya untuk perbankan syariah BUMN memang didorong pemerintah untuk dilebur, untuk dilakukan merger terhadap mereka. Namun hingga saat ini memang realisasinya belum tampak sempurna. Nah kita bahas terlebih dahulu, pangsa-pangsa perbankan syariah seperti apa potretnya di Indonesia hingga saat ini. Memang pemimpin untuk pangsa-pangsa perbankan syariah masih Bank Syariah Mandiri ataupun BSM dengan menguasai 23% pasar perbankan syariah di Indonesia. Lalu diikuti oleh bank swasta itu Bank Momalat Indonesia dengan memimpin dengan 21%, kemudian diikuti oleh BRI Syariah dan juga BNI Syariah masing-masing ada di 8% dan 7%. Selebihnya 41% lainnya memang diikuti oleh beberapa badan usaha syariah yang dimiliki oleh perbankan yang ada di Indonesia. Lalu kita ke selanjutnya untuk mengetahui berapa total aset perbankan syariah perkembangannya, pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk Maret 2014 adalah 240,91 triliun rupiah asetnya meningkat sekitar 17% menjadi 268,35 triliun rupiah lebih pada Maret 2015. Ada pertumbuhannya meskipun penetrasi ataupun pangsa pasarnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan total pangsa pasar perbankan di Indonesia masih sangat kecil, berkisar hampir 5% dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah memimpin lebih besar. Tidak hanya itu dari 5% perbankan syariah, mayoritas 70%-nya dimiliki oleh penguasa-penguasa pangsa pasar perbankan syariah tadi seperti Bank Syariah Mandiri, kemudian juga Bank Muamalat, kemudian juga Bank BRI Syariah dan lain sebagainya. Keselidikan selanjutnya untuk mengetahui ini adalah rencana merger perbankan BUM Syariah yang memang diusung oleh pemerintah utamanya untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean yang akan mulai diimplementasikan untuk perbankan di tahun 2020. Yang pertama, pemerintah tampaknya otoritas akan melalui proses konsolidasi terlebih dahulu sebelum melakukan merger ataupun melebur secara keseluruhan perbankan syariah tersebut. Konsolidasi diperlukan dan dibutuhkan sekitar waktu 2 hingga 3 tahun. Apa utamanya proses konsolidasi ini dilakukan untuk penyeragaman strategi perusahaan? Karena masing-masing perbankan syariah hingga saat ini baik BSM misalnya ataupun mungkin BRI Syariah, BNI Syariah memiliki tidak begitu seragam untuk strategi-strategi perusahaan yang sehingga diperlukan penyeragaman diantara mereka dan tidak hanya itu juga dibutuhkan peningkatan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga bisa menguasai teknologi informasi kemudian juga menguasai konsep-konsep strategis untuk mengembangkan perbankan syariah untuk bersaing, utamanya misalnya dengan Malaysia yang penetrasi syariahnya sudah jauh lebih besar dibandingkan Indonesia padahal memang Indonesia sendiri memiliki masyarakat mayoritas muslim yang besar. Apa keuntungan konsolidasi perbankan perbankan syariah? Yang pertama, akan bisa menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia Kemampuan modal yang kuat tentunya akan menjadikan dan nantinya apabila ini terrealisasi bank syariah tersebut mampu bersaing dengan bank-bank di kawasan regional dulu di masyarakat ekonomi asian yang akan terimplementasi dan bukan tidak mungkin juga ke pasar global Lalu selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur pembiayaan korporasi kemudian juga potensi kontribusi pasar domestik juga bisa terdorong dengan adanya merger ataupun konsolidasi di perbankan syariah Lalu apa keurugian ataupun juga tantangan untuk melakukan konsolidasi perbankan berman syariah tersebut? Yang pertama adalah wacana untuk merger perbankan syariah ini memang selalu mengalami pro dan kontra tarik ulur, tidak terimplementasi ataupun juga tidak terrealisasi dengan baik Namun tampaknya hingga saat ini OJK, otoritas tampaknya begitu konsen untuk melakukan merger tersebut Lalu juga tantangan lainnya adalah perlu dilakukan kajian mendalam keseragaman standar bank dan banyak juga informasi yang beredar bahwa mengatakan belum adanya kesepahaman antara pemimpin ataupun juga beberapa pejabat-pejabat di perbankan syariah untuk merger ataupun untuk duduk bersama Mereka masih menuntut pemerintah untuk melakukan kajian mendalam lagi apabila memang mereka diwajibkan untuk di merger Lalu adalah wacana suntikan modal negara ini tampaknya memang menjadi salah satu wacana yang belum pernah dipublish oleh pemerintah belum pernah muncul dari pemerintah akan seperti apa nanti konsepnya, realnya, teknisnya apabila mereka akan dilakukan merger Apakah ada bentuk suntikan modal negara dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN misalnya belum jelas hingga saat ini sehingga para pelaku industri BMN syariah belum sepenuhnya begitu menyetujui untuk melakukan merger ala pemerintah ataupun otoritas tersebut Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar harusnya BMN syariah ataupun maksudnya perbankan BMN syariah perbankan syariah bisa menguasai pangsa pasar lebih besar dibandingkan Malaysia Namun hingga saat ini penetrasinya masih sangat kecil kita akan tunggu apakah strategi dengan merger BMN syariah ini mampu membuat perbankan syariah lebih menguasai pangsa pasar perbankan di tanah air Kembalikan Ya baik Syariah, terima kasih